Setelah berpuasa satu bulan Keceriaan Ramadan juga dinikmati oleh keluarga besar Nikita Wili. Selain tempat yang selalu berganti-ganti setiap tahun, seragam yang dikenakan menjadikan acara silaturahmi jadi lebih berwarna. Hari ini Idul Fitri kembali bersama keluarga besar aku lagi. Dan spesial sekali hari ini karena sekaligus housewarming, pembukaan rumah barunya bunda tante aku. Jadi kita sekeluarga besar menuju ke Sentul untuk merayakan Hari Idul Fitri di sini. Kalau seragam sebenarnya dari keluarga ke keluarga masing-masingnya. Jadi kalau aku seragam berempat sama mami, sama ayah, sama nona. Dan tahun ini kita seragamnya menggunakan rencangan biar pelangi untuk keluarga aku. Tak hanya silaturahmi yang menjadi tradisi, menyanyikan laku minat sudah seperti menjadi keharusan. Kelahiran Jakarta berdarah padang ini pun hanyut dalam langgam Melayu. Itu adalah tradisi keluarga apa ya, keluarga besar orang Minang. Karena kita semua tuh suka nyanyi lagu-lagu Minang yang tadi bisa didengar di depan gitu. Akhirnya menghibur juga untuk orang-orang tua, om-om tante, hiburan mereka tuh nyanyi padang. Jadi mau gak mau kita sendiri harus belajar nyanyi lagu padang gitu. Dan memang nenek-nenek sama kakek-kakek di keluarga aku kan pasti tahunya juga semua lagu padang. Jadi ya untuk menghibur beliau. Uniknya bagi keluarga Nikita yang sudah berkeluarga, berkewajiban memberikan THR kepada yang belum berkeluarga. Ngantri, dari dulu sampai sekarang. Tradisi keluarga kami kalau misalnya belum menikah, gak apa-apa ngantri deh gitu. Nanti kalau udah nikah baru bagi-bagi THR. Halo pemirsa, selain kita pilih beserta keluarga mengucapkan selamat Hari Raidul Fitri. Minang, Aydin, Maafai, Izin, mohon maaf, lahir dan batin.